Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue Saharul Ramadan Kali ini gue bakalan Unboxing Salah satu brand Untuk sok belakang Dari KTC Tapi produk KRS Seperti apa Barangnya kita Saksikan Terima kasih telah menonton Oke Ini dia Barangnya baru sampai Dan belum gue unboxing Unboxing Iya Pakai contekan dikit guys Gue dapat salah Penyebutan produk Jadi gue gak enak Mendingan kita contek Ini dia barangnya Masih Masih disegel Belum di unboxing Jadi kita unboxing Dulu guys Oke Kita bongkar aja langsung Gue beli sok KRS By KTC Ini sok belakang Buat projekan Spario lagi Spario 125V Kebo Alright Kita buang aja Ini dia KRS By KTC Kita review dari Kotaknya dulu Kotaknya warna Hitam Panjang Disini ada tulisan Advanced Absorber Technology Untuk bagian depan KRS Racing Oh Disini ada Bolongan Dan kelihatan Topnya Untuk mikirannya Warna merah KRS Racing Sport Disini Oke Baku Udah Bam Ini ada Barcode Barcode Stop Absorber Non-adjustable Vario KRS 325mm 325mm Disini Ada penjelasan Panjang Tapi Gue gak bakal Bacain Karena Bahasa Inggris Gue Zilu Oke Langsung aja Tanpa panjang Lebar Kita Buka Topnya Oh Dia ada disini Ini Sampaikannya Lagi Guys Tuh Ternyata Klasik Mekanya Sopor Oke Ini Dia Stock Dan Di Dalam Kardus Ada Apa Aja Nah Ini Dia Tuat Untuk Adjustable Sok Sudah Gak ada Lagi Ini Dia Tangkai Tuat Untuk Adjustable Untuk Memutar Tekanan Pada Sok Airnya Mau Kerasa Atau Kelembutan Seperti itu Bakalan Nanti Rasanya Sudah Dipasang Di motor Oke Ini udah Gak apa-apa Dibun aja Ini dia Dibungkus Plastik aja Plastik Soknya Nah Ini dia Soknya Warna Merah Bahannya Apa Ini Kayaknya Dibilang Besi Juga Bukan Tapi Puat Nah Ini dia Nih Di dalamnya Ada Sticker Dari KRS Racing Sport Ini Warna Merah Gue pesen Warna Merah Karena Ada Ada Beberapa Aksen Di Motor Vario Warna Merah Jadi Gue Hanya Mencocokan Lagi Kalau Ada Warna Merah Harus Ada Temannya Gue Juga Ada Sedikit Tapi Lebih Banyak Merah Ini Ada Bacaan Warming Panjang Basing Grif Ini Untuk Bagian Bawah Besi Kuat Besi Kuat Nah Ini Ini Karena Belum Gue Pasang Dan Gue Coba Di Motor Jadi Belum Gue Rasakan Untuk Tingkat Keengkukan Dan Kekerasan Bakalan Kita Bikin Video Berikutnya Untuk Cara Pemasangan Soft RS By KTC Tapi Setelah Gue Puter Gue Kuat Tanpa Harus Menggunakan Ini Tuh Nih Dia Posisi Seperti Ini Kalau Kita Putar Apa Lawan Arah Jarum Jam Dia Otomatis Untuk Mengencangkan Peren Kalau Searah Jarum Jam Dia Untuk Mengentorkan Perenya Kalau Nggak Salah Revisi Omongan Yang Untuk Build Quality Nya Gede Gede Banget Soknya 325 Millimeter Untuk Vario One Nih Disini Penjelasannya Bisa Buat Beat Bisa Buat Scoopy Bisa Buat Vario Kalau Untuk Yamaha Ukurannya Lain Tapi Terserah Kalian Mau Pakai Ukuran Yang Berapa Disini Gue Pesen Ada Dua Warna Tapi Gue Pesen Warna Merah Ada Warna Grey Juga Tapi Gue Pesen Warna Merah Gitu Gue Pesen Di Salah Satu Marketplace Warna Hijab Harganya Itu Mumpung Nih Buat Kalian Semua Ini Produk Dari KTC Nih KRS By KTC Tuh Lonsong Sok Lonsong Ininya Tebel Banget Gitu Si Sok Yang Di Dalam Tebel Banget Tebel Ya Tapi Gue Belum Coba Nanti Kita Coba Pas Sudah Pemasangan Di Motor Nya Guys Gue Beli Di Harga Rp230.000 Buat Kalian Yang Budget Pelajar Dan Seperti Gue Budget Minim Kalian Bisa Coba Tapi Tunggu Video Gue Berikutnya Tentang Pemasangan Sok Di Vario Jadi Buat Referensi Gue juga Belum Coba Kita Bakalan Coba Ya Coba Pemakaian Tiap Hari Apakah Produk Ini Kuat Atau Rp50 Rp50 Dengan Harga Rp230 Kalian Bisa Punya Sok Dari KTC Produk KRS Banyak KTC Harga Rp230 Sebelum Digoreng Kalian Bisa Beli Produk Dari KRS Banyak KTC Tapi Gatau Kalau Setelah Video Tayang Ini Nanti Harganya Digoreng Kalian Tidak Bisa Merasakan Harga Mereka Sekian Aja Video Kali Ini Tentang Unbooking Dan Review Sok KRS By KTC Di Harga Rp230 Rp230 Ada Warna Grey Dan Warna Merah Tapi Gok Ini Warna Merah Sekian Aja Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Buat Referensi Kalian Harga Minim Tapi Barang Tidak Minim 2 1 2 Cabut Kalian Jangan Lupa Like Share Comment And Subscribe Supaya Gue Makin Semangat Lagi Bikin Video Video Berikutnya Gue Bakalan Pasang Di Motor Gue Tunggu Video Berikutnya Jangan Kemana Mana Saya Cender Gue Assalamualaikum Warahmat Lai Gue Barang Yaitu Abone D